Oke, apa yang dilihat dari ketiga sosok nanti yang akan, namanya akan diajukan ke Kemendagri, Bang Nova? Yang pertama tentunya mumpuni untuk membangun DKI Jakarta atau meneruskan program-program yang sebelumnya, itu yang paling penting. Yang kedua juga artinya ada sinkronisasi atau komunikasi yang sangat penting sekali antara legislatif dan eksekutif, ya kan? Yang ketiga juga artinya memprioritaskan program-program yang nantinya itu menjadi program misalnya kegiatan setelah daerah. Bahwa sekarang ini kan kita sudah istilahnya juga diikat lagi dengan RPD, artinya kelanjutan dari RPJMD sebelumnya, yang tinggal 2 tahun ini. Jadi bagaimana istilahnya RPD ini yang nantinya dari tadi yang istilahnya mungkin sekarang ini, yang istilahnya 2000, istilahnya mungkin 22 ini, disampai dengan nantinya di akhir istilahnya mungkin 2024, program-program yang sedang berlangsung ini dapat dijalankan, gitu kan? Dapat dijalankan berdasarkan dari RPJMD sebelumnya, gitu kan? Itu yang paling penting.